Sampai jumpa. 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 Selamat datang. Selamat datang kepada Bapak Ibu dosen dari berbagai universitas dan selamat datang kepada seluruh peserta. Webinar ini diselenggarakan oleh Laboratorium Vibrasi dan Akustik Teknik Fisika ITS, bekerjasama oleh Himpunan Paskasarjana Teknik Fisika ITS dan Konferensi Internasional, yaitu The First Biennial International on Acoustic and Vibration, ANV 2020. Saya Fikya Ul-Azmi sebagai MC pada pagi hari ini. Dan selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Departemen S, kemudian sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Dhani Arief Tianto selaku. Sebagai Kepala Vibrasi dan Akustik Laboratorium. Kemudian pemateri, penyampaian materi yaitu dibagi dengan tiga sesi. Sesi pertama yaitu tentang materi yang harus diperhatikan pada struktur artikel penelitian. Kemudian sesi kedua yaitu akan ada study case. Nah, dari sesi study case ini akan ada bedah jurnal atau bedah makalah, yaitu saya ucapkan kepada dua pemakalah yang telah terpilih. Yaitu yang pertama oleh Dr. Rima Triwah Yuningrum, STMT dari Universitas Prunojoyo Madura, dan yang kedua ada Eka Lutfi Sepciani dari Universitas Internasional Semen Gresik. Saya ucapkan selamat dan kemudian di sesi tiga akan ada tanya jawab. Kemudian selanjutnya ada promosi ANV 2020 dan acara yang terakhir yaitu penutupan. Untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini, maksudlah kita buka dengan pembacaan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, saya persilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala Departemen Teknik Fisika ITS, yaitu Bapak Dr. Suyadno, STMT. Kepada Bapak Dr. Suyadno. Bapak Dr. Suyadno. Bapak Dr. Suyadno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kepada Profesor Dr. N. Koyridal, MSC. Bapak Dr. Dhani Arifianto, Pak Dr. Renat Ruri. Alhamdulillah pada kesempatan ini Departemen Teknik Fisika di bawah di Laboratorium Vibrasikan Akustik menyelenggarakan webinar. Jadi, webinar pembinaan karya tulis ilmiah. Oke, jadi di mana dalam hal ini Departemen Teknik Fisika memberikan apesiasi yang setinggi-tingginya. Semoga di webinar ini memberikan manfaat kepada semua peserta webinar yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan semoga ini juga men-trigger kepada kita semua. Jadi, karena kita semua akademisi untuk selalu meningkatkan dalam hal mempublikasi hasil-hasil karya ilmiah kita. Semoga dengan adanya webinar ini tentunya bisa ada nilai, artinya nilai positif dari ini. Terima kasih banyak pada lab vibrasi dan akustik yang telah memfasilitasi dalam adanya webinar ini. Mungkin dari kami, dari Departemen dan cukup seperti dulu sambutan dari kami. Semoga webinar ini memberikan kemanfaatan kita bersama untuk bangsa dan negara kita. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. kemudian untuk sambutan yang kedua yaitu dari perwakilan Kepala Laboratorium Vibrasi dan Akustik serta Chairman dari ANV 2020 Bapak Dhani Arifianto saya persilahkan. Bapak Dhani... Mohon maaf, Bapak Dhani Arifianto. Ya, Pak. Bapak Narasumber, Fairo Rizal Sensei, Yoposo, Pak Ruri, Bapak Ibu sekalian dari Departemen Teknik Sika dan tentunya tim kami di Vibrastic Lab. Alhamdulillah, hari ini pertama kali laboratorium sebenarnya pertama kali ya, tapi yang digagas oleh mahasiswa, oleh asisten laboratorium, ini yang pertama kali kegiatan pelatihan untuk menulis artikel ilmiah di jurnal bereputasi. Ini sebenarnya adalah salah satu rangkaian dari kegiatan besar dari laboratorium yang kemudian nanti akan berpuncak pada bulan November akhir, yaitu Seminar Internasional Akustik dan Vibrasi. dan ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatannya dalam rangka juga menyambut Lustrum ITS. Tentunya kami sangat berharap bahwa salah satu luaran yang menjadi apa namanya, luaran dari laboratorium yang menjadi capean kinerja adalah luaran berupa tulisan ilmiah yang bereputasi. Dan tentunya kami sendiri di Tani Fisika memiliki beberapa mahasiswa pasca, kalau di laboratorium ini sendiri ada enam mahasiswa master, kemudian ada tiga mahasiswa doktor, dua dari arsitektur dan satu dari Tani Fisika sendiri. Sebab ini saya merasa perlu bahwa ini menjadi pengenalan bagi adik-adik yang S1 untuk menulis, karena ini dimulai dari mereka lah yang kemudian nanti diteruskan untuk ketika di jenjang program di laboratorium ini juga di jenjang dari S1 sampai ini, sehingga kegiatan ini sangat relevan dan tentunya kami juga mengundang beberapa mahasiswa di ITS untuk bergabung. kami berharap bahwa kegiatan ini bermanfaat peneliti-peneliti bagi peneliti muda khususnya yang mungkin baru mengawali menulis sehingga sebenarnya menulis itu mengan apa namanya awalnya mungkin sulit tapi seluruh kegiatan itu dimulai dari sesuatu yang langkah pertama yaitu kita latihan dulu sudah dikenal halas peneliti dan tentunya kami hari ini mengundang Kaya Sensei yang sudah dikenal baik di nasional bahkan internasional dan dia bukan banyak reputasi di dalam reputasi tadi oleh sebab itu saya kira mudah-mudahan banyak kita bisa mengambil manfaat dari beliau tentunya yang terpenting adalah amalkan apa yang sudah diberikan oleh Khairulri di sesi ini saya kira saya kira saya berikan kepada Bapak Ibu Sekarang Sensei Pak Yanto Pak Ruri dan rekan-rekan sekalian mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dari pemapanan beliau saya kira saya kira itu saja Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Pak Danie Terima kasih kepada Bapak Dr. Danie Arifianto STM Kemudian acara selanjutnya yaitu di acara inti pada sesi pemateri sebelumnya saya sampaikan untuk moderator sekali lagi yaitu Bapak Dr. Rernat Ruri Agung Wahyu STMT kepada beliau saya persilahkan baik terima kasih Mbak Fikia sebagai MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya yang terhormat Bapak Departemen Pak Suyianto dan Bapak selaku perwakilan Lab Vibrastik Bapak Dhani Arifianto Terima kasih pada pagi ini saya bertindak sebagai moderator untuk sesi penyampaian materi oleh Profesor Dr. Eng Hairu Rijal Nah sebelum memulai sesi pertama perkenankan saya untuk membacakan biografi ringkas dari fisika material dan instrumentasi dari Departemen Fisika IPB luar biasa sekali pemateri kita kali ini beliau mempunyai 236 artikel yang terindeks oleh Skopus kemudian beliau saat ini menjabat sebagai ketua LPP ITB juga sekaligus presiden dari Indonesia Material Research Society pendidikan beliau S1 dan S2 ditempuh di Departemen Fisika IPB dan melanjutkan jenjang Doktor of Engineering di Graduate Program of Electrical Engineering Rosima University di Jepang dan beberapa penghargaan prestisius yang telah beliau dapatkan salah satunya adalah BCHBB Award di bidang Basic Science tahun 2017 kemudian juga beliau mendapatkan penghargaan Academic Leader Award dalam bidang Basic Science juga tahun 2019 kemudian penghargaan ITB bidang inovasi tahun 2015 serta dosen berprestasi nasional tahun 2011 beliau juga merupakan guest editor dari beberapa scientific books dan proceeding juga telah mendapatkan banyak sekali research grant serta juga telah banyak sekali diundang di kegiatan-kegiatan seminar baik sebagai keynote maupun plenary speakers baik saya rasa itu cukup untuk menggambarkan betapa luar biasanya pemateri kita pagi ini selanjutnya materi yang pertama adalah tentang apa yang harus diperhatikan dalam menulis karya tulis ilmiah khususnya untuk luaran penelitian jadi jadi seperti kita ketahui yang bagi peneliti-peneliti begitu dalam menulis artikel penelitian selalu menggunakan anatomi imrat gitu ya introduction method results and discussions tapi ini akan berubah atau berbeda tergantung dari tipe artikel penelitiannya apakah itu research article review mini review letters communications atau perspektif harapannya nanti Pak Hairurijal akan menyampaikan dari aspek filosofis sampai ke teknisnya begitu untuk mempersingkat waktu saya persilakan Pak Hairurijal untuk menyampaikan materinya waktu penyampaian materinya untuk sesi pertama ini kami harapkan 30 menit untuk dilanjutkan sesi berikutnya ini Pak Hairurijal boleh dimulai Pak oh iya tadi materinya dari Pak Anitia gitu iya iya dari Pak Anitia Mbak Vicky ya bisa dibantu untuk share screen materi dari Pak Hairurijal iya Bapak sebentar terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Panitia yang telah berkenan mengundang saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu semua terutama kepada Pak Suryanto dan Pak Dhani serta Pak Ruri dan para mahasiswa S2. S3 juga ada ya, mahasiswa S3 sekalian. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menulis artikel ilmiah di Jurnal Internasional Berputasi. Nah di sana ada, kalau misalkan ingin melihat paper-paper saya bisa dilihat di website ini. Oke, silahkan lanjut. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali tujuan menulis itu ada ya secara umum itu kita menyatakan perasaan diri. Jadi menulis itu sebetulnya adalah sebuah aktivitas yang merupakan harkat kita sebagai manusia gitu ya. Kadang-kadang apalagi sekarang sudah dipermudah membuat blog dan segala macamnya ya. Jadi berupa refleksi, renungan ya, itu jadi sebuah autobiografi, memoir ya, buku atau catatan harian. Kemudian juga menyampaikan informasi faktual, ya reporting ya, report, artikel kita ya, mungkin encyklopedia, buku teks, dan seterusnya. Bisa jadi juga digunakan untuk menyampaikan, meyakinkan pembaca dengan persuasi. Jadi itu ada semacam advertising ya, jadi bisa juga proposal di sana. Jadi proposal itu juga sebuah aktivitas menulis ya, yang meyakinkan pembaca dengan persuasi. Atau editorial. Bisa juga membuat penilaian tentang sesuatu, review ya. Jadi kita membuat review, kemudian rekomendasi. Oke lanjut. Nah sekarang kita lihat tujuan penerbitan artikelnya. Jadi hari ini di kita, di perguruan tinggi, itu merupakan syarat. Syarat supaya bisa menjadi sarjana, bisa menjadi dokter, juga master ya. Jadi syarat kelulusan. Kemudian juga untuk yang akan postdocs, segala macam juga. Jadi itu pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Atau juga untuk kemajuan karir ya, kalau kemajuan karir. Jadi kita bisa sebagai peneliti, atau juga sebagai dosen. Nah tetapi sebetulnya tujuan yang paling luhur dari penerbitan artikel ilmiah itu adalah sebetulnya menyumbang tumbuh subur, body of knowledge. Menyumbang tumbuh subur, body of knowledge. Jadi tubuh pengetahuan itu, itu harus terus dibangun. Tidak bisa, tidak dibangun. Jadi pengetahuan yang kita, kita terima, kita gunakan hari ini, itu adalah perkembangan yang sudah sejak lama ya. Sudah sejak lama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah sebetulnya untuk tujuan kemanusiaan. Jadi memahami sifat-sifat alam semesta. Oke, berikut. Bentar Pak. Nah, yang penting di dalam penulisan artikel akademik, itu adalah sebetulnya menuangkan, jadi kita menuangkan sesuatu secara dalam kerangka berpikir kritis dengan penekanan pada informasi yang jelas dan akurat. Jadi tidak ada katanya dan segala macam itu ya. Kemudian gagasan yang disajikan secara logis. Jadi ada logika dalam penyajiannya. Kemudian juga tentang tata bahasa atau gramatika. Jadi ada tata bahasanya atau gramatikanya. Kemudian ada langgam gayanya ya. Pasian gaya atau ragam. Jadi itu. Dan kemudian, nah ini harus didokumentasikan secara akurat ya. Untuk gagasan-gagasan yang bukan milik kita. Jadi ini masalah citasi atau acuan ya, referensi. Jadi ini sangat penting. Hari ini kita tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Jadi kalau kita menulis sesuatu, si Google itu sudah canggih ya. Dia bisa tahu. Jadi dia bisa tahu kita ketik sembarang saja. Tapi gagasannya sudah ada, sudah bisa ditangkap oleh Google. Kemudian Google akan memberikan acuan-acuan paper yang kira-kira mirip dengan yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itulah kemudian, kita tidak bisa lagi menyembunyikan informasi yang bukan milik kita. Jadi harus kita lakukan citasi atau referensi ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah efisiensi. Jadi itulah definisi yang panjang, tidak perlu itu dalam penulisan akademik itu dihindari. Oke berikut. Jadi ada lima sebetulnya artikel jenis artikel ilmiah. Yang pertama adalah breakthrough. Ini masalah terbuka yang telah lama sekali. Macam-macam masalah terbuka itu. Yang lalu ada terkenal bagaimana menyelesaikan apa itu bilangan 5P. Terus kemudian ada lagi macam-macam itu. Itu sudah ratusan tahun belum terpecah. Karena ini adalah breakthrough. Jarang sekali. Tetapi seutuhnya longstanding problem itu ada. Selalu ada. Jadi itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah di bawah itu. Rintisan atau groundbreaking. Jadi intinya paper itu adalah membuka lapangan baru yang belum digali dengan baik. Sudah ada 1, 2 mungkin atau 10 kalau gitu ya. Tapi belum tergali dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah tipe penemuan. Jadi sebetulnya ini adalah inovasi yang cerdas dan menarik. Oke berikutnya. Nah yang paling banyak adalah tipe kemajuan atau tipe progres. Jadi seperti tadi ya. Tujuan dari penulisan artikel ini. Itu adalah untuk membangun body of knowledge ya. Membangun tumbuh suburkan tubuh pengetahuan. Ya itu tadi. Jadi memecahkan masalah yang timbul dari pekerjaan atau artikel sebelumnya. Jadi ini adalah tipe yang paling umum ya. Paling mudah untuk dilakukan. Jadi kita lihat pada artikel sebelumnya ada masalah. Kemudian kita coba untuk mengatasinya. Dan inilah yang selalu berulang-ulang. Sehingga dengan demikian tubuh pengetahuan atau body of knowledge itu. Itu bisa terbangun dengan baik. Yang terakhir adalah tinjauan atau review survey. Jadi ini sebetulnya intinya adalah menyatukan pekerjaan-pekerjaan terpisah yang dilakukan mungkin oleh orang lain. Banyak orang lain. Dalam subjek tertentu. Kemudian kalau kita menulis maka kemudian kita itu memberikan nilai tambah berupa kerangka dan taksonomi. Nah biasanya itu kalau untuk yang menulis tinjauan review atau survey ini biasanya satu by invitation oleh jurnal tertentu. Kemudian yang kedua adalah biasanya para reviewer dari jurnal yang kita mungkin submit itu itu akan melihat apakah kita sebagai penulisnya itu memang sudah layak untuk menulis sebuah review. Oke berikut. Jadi itu adalah lima tipenya ya. Jadi ingat itu yang banyak adalah progres. Silahkan aja berikut. Iya Pak, sedang proses. Proses. Karena pesertanya 221 jadi dia ikutan lemot. Oke, nah ini adalah struktur artikel ilmiah. Jadi pada dasarnya seluruh struktur artikel ilmiah itu bisa ditarik ke dalam model ini saja. Jadi model imrat atau model hourglass, jam glass, eh glass jam, atau model king ya, model raja. Jadi seluruhnya walaupun tidak secara eksplisit, tapi sebetulnya seluruh artikel itu tertulis seperti itu. Kecuali tadi yang review ya. Nah ini kenapa kemudian disebut dengan model raja, kemudian model hourglass ya. Kita lihat di model raja ada mahkotanya, mahkotanya terdiri dari title dan abstract. Kemudian model hourglass itu seperti jam pasir itu ya, kita lihat itu. Ada introduction, ada body, and discussion ya. Jadi itulah kenapa kemudian dinamakan itu. Dan kita lihat sebetulnya adalah, nah ini dia. Kalau kita lihat tematik scope-nya itu seperti itu ya. Jadi sesuai dengan ini ya. Kemudian logical order-nya dari atas ke bawah. Nanti tetapi dalam penyiapannya tidak seperti itu ya. Tidak mulai dari title, kemudian berakhir di discussion atau conclusion ya. Oke berikut. Nah ini adalah model imrat. Apapun sebetulnya, kecuali dalam review itu. Jadi model imrat ininya. Jadi kalau bagian title, apa, author, abstract, keywords itu sebetulnya adalah ringkasan ya. Informasi yang descriptive tentang paper kita ya. Kemudian yang isinya itu terutama nanti di bagian introduction, itu menjawab mengapa gitu ya. Kemudian metode itu bagaimana kita mencapainya itu ya. Kemudian hasil, result, itu apa saja yang kita hasilkan, what ya. Kemudian discussion, so what begitu ya. Jadi intinya sih itu. Oke. Nah terakhir itu bagian referensi ya. Jadi seluruh paper-paper yang kita baca dan kemudian menginspirasi kita, itu harus disitasi ya. Oke baik, berikut. Saya kira ini sudah terus berikut saja. Karena ini masih panjang. Nah ini masalah kemudian apakah itu ready atau not ready. Jadi kalau misalkan kita punya hasil-hasil baru dan original atau metode-metode yang kita tawarkan itu juga metode baru original. Kemudian ada significant enhancement dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, itu bisa kita. Jadi sebetulnya yang disebut dengan novelty itu tidak selalu harus yang wah begitu ya. Tetapi sebetulnya ada significant enhancement dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya sih sudah oke. Oke berikut. Oke saya kira ini lawat saja terus. Ya berikut. Sebelumnya ada satu. Baik. Jadi sebetulnya proses publikasi ilmiah itu inherent di dalam risetnya. Jadi riset kita itu tidak lengkap hingga ia dipublikasikan. Jadi yang disebut dengan riset itu sebetulnya adalah sampai dia dipublikasikan. Jadi kenapa kemudian kita harus mempublikasikan tadi. Tujuan dari publikasi ilmiah itu adalah untuk membangun tubuh pengetahuan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemanusiaan. Ini mohon. Jadi ada pertanyaan banyak chat-chat pertanyaan. Itu di layar saya itu menutupi ini menutupi slide. Nanti itu seluruh slide itu ada di panitia semua. Ini kan dari panitia. Oke jadi kita mulai dari riset. Riset itu pasti dari masalah ya. Kemudian dari riset. Kemudian kita membuat naskah. Kemudian menghasilkan makalah. Jadi prosesnya sebetulnya singkat ya. Oke berikut. Oke jadi masalah itu banyak sekali. Bisa dari industri, bisa dari lapangan, apapun lah. Bisa juga dari artikel ya kita membaca. Jadi kita kemudian membuat dan daftar inventarisasi masalah. Mungkin masalahnya 1, 2, 3, 10, 15, 20. Terserah itu kita bisa dapatkan ya. Kemudian kita mulai mengurut penyelesaian masalah ya. Masalah itu atau kita pilah-pilah berdasarkan urgensi. Jadi apa, melakukan riset itu bisa saja riset mandiri ya. Tidak ada kaitannya dengan apapun. Kita punya apa, punya urgensi kita sendiri. Kita tertarik, kita lakukan. Ada juga masalah yang kemudian terkait dengan budget ya. Jadi dia didanai. Karena didanai, maka kemudian ya batasannya ada sesuai dengan proposal yang telah mendanai riset tersebut. Dan seluruhnya yang lain-lain ya. Yang paling penting adalah kita memilih satu saja masalah. Terserah. Masalah itu berdasarkan urgensi. Karena kita tertarik, boleh aja. Tidak terlalu terikat dengan siapa menjadi penyandang dana kita. Atau kita mendapatkan proposal dengan budget tertentu yang harus kita selesaikan. Kita bertanggung jawabkan. Kita pilih satu. Kemudian kita melakukan riset. Apa itu riset? Mulai dari mengkaji pustaka, mengumpulkan seluruh solusi yang ada. Daripada masalah-masalah itu. Jadi jangan sampai nanti kita itu, seperti katak di bawah tempurung begitu ya. Kita katakan ini sesuatu yang, wah ini belum ada solusinya. Taunya sudah ada ya. Atau dalam istilah lain kita disebut sebagai reinventing the wheels ya. Menemukan kembali roda. Roda sepundang seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membangun hipotesis untuk memperoleh solusi baru ya. Jadi dalam mengkaji pustaka ini, bacaan banyak sekali harus banyak dibaca ya. 100-200 paper itu, itu sudah lumrah sebiasa saja ya untuk sekolah fase serjana. Dan kemudian setelah itu, setelah hipotesis untuk kita bangun, untuk mendapatkan solusi baru, kita kemudian merancang ya, merancang model. Teoretik kalau kita pekerjanya teori, atau merancang eksperimen ya. Kalau kita kajian eksperimen. Dari sana kemudian kita uji ya, modelnya kita uji atau kita melakukan eksperimen. Dan kemudian mengumpulkan hasil dan menganalisisnya. Oke berikut. Ya. Jadi naskah itu sebetulnya, setelah berikutnya adalah naskah tadi ya, seperti tadi disampaikan. Jadi naskah itu disiapkan, yaitu dengan memasukkan seluruh elemen di dalam riset. Jadi sebetulnya, kalau kita sudah menyiapkan riset kita dengan baik, maka sebetulnya 50% dari naskah yang kita siapkan itu selesai. Kenapa? Jadi solusi dari kajian pustaka dan pertanyaan riset itu sudah langsung masuk ke dalam bagian introduction. Kemudian bangunan model teori, atau pelaksanaan eksperimen itu masuk ke dalam theoretical model, atau experimental, atau methods ya. Kemudian kumpulan hasil dan analisisnya itu. Jadi hasil-hasilnya itu kita masukkan ke dalam results. Nah tinggal yang kita perlu lakukan adalah, setelah dari hasil itu, adalah melakukan discussion. Discussion itu sebetulnya adalah, bukanlah deskripsi ya, discussion itu adalah membandingkan hasil-hasil kita dengan hasil pekerjaan orang sebelumnya. Jadi itu harus kita merujuk paper-paper orang sebelumnya ya. Kemudian kalau dia tidak sama, kenapa tidak sama? Harus dilakukan analisis yang mendalam ya. Oke, jadi kemudian kalau itu sudah dilakukan semua, baru kemudian kita mengirimkan, submit ya, naskah tersebut. Tentu harus dilampiri dengan surat pengantar ya. Selalu harus ada surat pengantar. Ya, kemudian kita akan memperoleh acknowledgement atau submission receive. Ya, kalau hari ini sih sebetulnya tidak lama, tetapi biasanya kalau untuk asosiasi itu bisa lama ya. Kalau jurnal itu pemiliknya adalah asosiasi, bisa lama, tidak hanya dua bulan, bisa juga enam bulan. Tetapi beda sekali gengsinya kalau misalkan kita menerbitkan paper di sebuah asosiasi. Namanya juga asosiasi, maka kemudian itu menjadi sesuatu paper yang sangat bergensi buat kita. Nah, kalau sudah ada, nanti akan ada asosiasi itu, kemudian kita akan memperoleh review report, mungkin kita akan melakukan revisi, ya, atau kalau ditolak kemudian memindahkan submission, ya. Kalau misalkan sudah direvisi, berarti kita akan memperoleh Gally Pro, ya. Itu tugas dari publisher, ya. Publisher akan menyiapkan naskah kita. Dia akan ketik ulang sesuai dengan formatnya, ya, kemudian memeriksa, apa namanya, grammar, ya, seterusnya. Nah, selain itu, kemudian karena itu diketik ulang oleh publisher, kemudian kita diminta melakukan proofreading, ya. Biasanya satu atau dua kali 24 jam saja, ya. Akhirnya, kalau itu sudah dilakukan, maka kemudian naskah kita itu bermetamorfosis menjadi artikel. Oke, berikut. Slide berikut. Nah, ini adalah komponen utama dari naskah sains dan rekayasa. Jadi, sebuah tubuh naskah yang baik itu seperti ini. Jadi, ada komponennya, introduction itu 10-15% dari total, ya. Itu tanpa ini, ya, tanpa lewat, apa, tanpa referensi, ya. Kemudian 20-25% dari total itu, tanpa referensi, tanpa abstrak, tanpa title, itu critical model atau experimental atau materials and methods, ya. Kemudian, nah, ini yang paling penting itu sebetulnya adalah hasil dan pembahasan, result and discussion itu adalah 55-65%, ya, porsinya di sana. Kemudian, 5-10%, itu adalah bagian conclusions atau summary. Jadi, tugas kita sebetulnya adalah menyiapkan naskah itu. Sebetulnya, ya, tadi kalau sudah riset dilakukan dengan baik, itu adalah mengejas, ya. Jangan sampai timpang. Paling banyak, kalau saya temukan, kalau penulisan naskah dari kita itu, itu timpang sekali. Ya, pendahuluannya panjang sekali sampai 45%, segala macamnya. Ya, kalau itu, kalau untuk jurnal yang baik, pasti sudah di-rejected, ya. Oke, berikut. Nah, ini kalau misalkan naskah untuk sains sosial, ya. Jadi, sebetulnya modenya tetap saja imrat, begitu, ya. Sekarang ada tambahan untuk, kalau di dalam, apa, yang sains begitu, itu literatur reviewnya itu sudah langsung masuk ke dalam introduction. Nah, kalau di dalam sains sosial seperti ini, kira-kira introduction tetap sama, 10-15%, 20-30% adalah literatur reviewnya, kemudian 15-25% itu metodologi, kemudian 20-25% itu results, 10-20% itu discussion, ya. 5-10% itu conclusion atau summary. Jadi, pada dasarnya tetap saja modelnya, model imrat, ya. Walaupun nanti tidak selalu harus, apa namanya, jelas begitu, ya. Ya, berikut. Saya kira ini tadi sudah disampaikan, jadi sama, ya. Terus saja. Ini merek, kurang lebih sama. Sama saja ini, terus. Ya, sama ini. Lanjut. Oke, saya kira ini yang penting. Eh, sebelumnya, satu sebelumnya. Satu slide sebelumnya. Oke, satu slide sebelumnya. Itu sebetulnya ada judul, tadi yang naskah, komponen utama naskah untuk empat. Oh ya, dah ini. Jadi, title itu pasti menjabarkan subjek artikel dengan jelas, gitu ya. Sebagai, apa ya, ini, jendela yang mencolok mata itu. Jadi, kalau seperti kita pergi ke mall, itu shopping window, gitu ya. Kan yang dicari pertama kali kan title, baru kemudian ada penulis dan apiliasinya. Dan abstract. Ini semuanya bisa kita akses, ya. Meskipun jurnal itu ada jurnal-jurnal yang berbayar. Jadi, mulai dari title, kemudian abstract. Nah, kemudian kalau keyword, itu kunci, kata-kata kunci, itu penting untuk diakses ketika orang melakukan searching, ya. Jadi, itu kata-kata penting yang perlu kita pikirkan. Supaya ketika orang lain mencari paper, itu dengan kata kunci tertentu itu kemudian langsung mengait ke kita. Ya. Oke, berikut. Nah, kemudian ini adalah ucapan terima kasih, saya kira udah biasa. Tapi nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada daftar pustaka. Jadi, daftar pustaka itu juga ditulis dengan tata cara tertentu. Ya, ada Harvard, ada Vancouver, dan seterusnya ya. Tetapi hari ini itu gampang sekali. Jadi, kalau kita membuat paper, membuat naskah, itu sudah gunakan saja untuk pembuat daftar pustaka. Apakah itu menggunakan EndNote, atau menggunakan Mendeley, atau menggunakan yang lain ya, Zotero, dan seterusnya ya. Kenapa? Supaya tidak ada yang hilang ya. Jadi, pembuat manajemen sitasi atau referensi itu, itu bisa mengingat seluruh perubahan-perubahan yang kita lakukan ya. Paling enak. Jadi, harus dilakukan itu. Jangan manual lagi ya. Bisa dibayangkan kalau 50 daftar pustaka dan kemudian kita referensi, kita lakukan manual ya. Nah, kemudian lampiran, tapi hari ini lampiran atau appendix itu sudah jarang sekali karena umumnya jurnal-jurnal sekarang itu meminta dia menjadi supplementary materials atau supplementary files ya. Jadi, kalau dulu, jurnal dulu masih ada menggunakan yang disebut dengan lampiran appendix ya. Oke, berikut. Ya, berikut. Nah, ini masalah authorship. Suka ada yang bertanya authorship itu. Jadi, kira-kira authorship itu dibagi dalam lima kelompok. Jadi, ada masukan intelektual, ada masukan fisik untuk menangkap data, ada masukan pengolahan data, ada masukan kepakaran keahlian, ada masukan kesastraan. Jadi, siapa yang dilayak kemudian untuk menggunakan sebagai penulis ya. Jadi, ini ada skornya semua. Oke, berikut. Sebentar, sebentar. Itu saya terganggu dengan pesan-pesan chat yang banyak sekali itu menutupi slide yang saya ingin sampaikan. Slide sebelumnya. Nah, ini seseorang baru berhak untuk menjadi author itu jika salah satu dari kegiatan ini mencapai skor 30. Dengan demikian, 30 itu minimal dua kegiatan ya. Jadi, karena kita menggunakan 20-20-20-20-20. Oke, berikut. Ya. Jadi, ini kalau ingin melihat detailnya, masukan intelektual, tidak ada sumbongan berarti, 0, 2, 3 kali diskusi, 5. Beberapa kali diskusi terinci, 10. Kemudian pertemuan pembicaraan tak terhitung, 15. Pembicaraan mendalam dan terus-menerus, yaitu 20. Oke, berikut. Jadi, ini yang berikutnya adalah kegiatan masukan fisik dalam menangkap data. Apa itu? Penataan piranti, pengamatan, pengumpulan, peragaman, penyaringan data. Tidak pernah terlibat sama sekali, berarti ya 0. Terlibat tidak langsung, hanya 2, 3 kali, 5. Nah, ketelibatan langsung beberapa kali, 10. Ketelibatan berkali-kali, tak terhitung, 15. Terlibat secara penuh dan mendalam, 20. Oke, berikut. Masukan untuk pengelolaan data. Apa itu, ya? Pengorganisasian, pengelolaan data, pemrosesan, analisis, sintesis. Nah, itu, itu, kalau tidak ada semua kan pasti 0. Ketelibatan pendek, 2, 3 kali, 5. Beberapa kali terlibat, 10. Ikut cukup lama, 15. Ikut terus-menerus dari awal sampai akhir 20. Oke, berikut. Yang berikut adalah masukan kepataran. Jadi, ekspertis ini, keahlian ya. Itu ada konsultasi, ada nasihat, ada pemandangan, ada pandangan, ada pemikiran. Pendapat, penyimpulan, ikhtisa, perampatan, generalisasi perampatan itu. Serta pencetusan teori. Jadi, ini kategori dari ekspertisnya. Nah, saya pendek, penyimpulan sebagian, 5. Pandangan cukup bermakna, pengetisaran sebagian besar, 10. Bantuan pemikiran dan generalisasi menyeluruh, 15. Pendapat yang mendasar penyimpulan dan pencetusan teori umum itu, 20. Oke, berikut yang terakhir rasanya. Nah, ini masukan kesastraan. Jadi, itu sumbangan terhadap scratch ya. Naskah lengkap pertama. Jadi, itu tidak ada sumbangan berarti 0. Membaca, menyunting bagian tertentu naskah 5. Membaca, menulis beberapa bagian naskah 10. Ikut menulis bagian besar naskah 15. Menulis scratch hampir keseluruhan naskah, yaitu 20. Oke. Nah, itu bagian-bagian itu. Kemudian kita tambahkan semua. Kalau nilainya 30, dia layak untuk menjadi author ya. Kalau dia kurang dari itu, ya kalau memang cukup signifikan, kita berikan acknowledgement di bagian acknowledgement ya. Kita ucapkan terima kasih. Oke, kemudian ada cover letter. Ini seperti surat biasa ya. Jadi, ini dalam kaitan pengiriman. Jadi, istrinya yang utama itu menerangkan naskah yang akan disubbit. Dan meyakinkan editor. Ini penting sekali kita meyakinkan editor. Jangan sampai editor tidak yakin dengan naskah kita itu. Supaya bisa direview. Jadi, editor tidak mereview isi ya. Editor itu hanya melihat apakah ini layak atau tidak untuk diteruskan. Terutama untuk jurnal-jurnal dengan impactor tinggi ya. Sebelum dilanjutkan ke reviewer, editor sudah menyaring duluan apakah itu layak diteruskan untuk direview atau tidak. Jadi, jawabannya bisa hanya beberapa jam saja. Ditolak atau dilanjutkan. Nah, ini contoh saja. Contoh cover letter. Jadi, misalkan ini adalah naskahnya itu berjudul. Nah, manuskripnya berjudul elektrospoon. Kemudian polyphenylpirolidon. Green tea composite itu. By. Itu authorsnya semua. Jadi, nah ini. We have investigated the effectiveness of PVV nanofiber to encapsulate green tea extract by means of electrospinning method. The concentration of wasparate. Nah, itu menjelaskan sedikit. Ya. Lastly, we examine the antioxidant, the antioxidant activity. Kemudian found that the antioxidant capability of this. GT doesn't diminish by incorporating it into PVV nanofiber. Nah, ini kemudian. Therefore, this manuscript would be of interest for the audience of materials received express. Jadi, kita harus penting sekali untuk menyatakan bahwa kita punya kepedean yaitu bahwa itu cocok untuk jurnal mereka. Saya kira itu untuk cover letter. Oke, berikut. Ini proses review. Jadi, paper kita submit. Kemudian konfirmasi dan receive. Kemudian ada initial decision by editor. Bisa reject di sana ya. Tadi yang sudah saya sampaikan. Itu waktunya biasanya sampai hanya 1-2 hari saja. Kalau untuk jurnal-jurnal dengan impact faktor tinggi itu hanya beberapa jam saja ya. Jadi, beberapa jam saja kita bisa langsung tahu apakah itu lanjut atau tidak. Nah, kemudian kalau misalkan oke kata editor, maka kemudian diputuskan untuk di-review. Kemudian editor meng-assign review. Reviewers-nya. Kemudian reviewer menerima undangan invitation-nya itu. Kemudian dilakukan proses review. Kalau jurnalnya makin tinggi impact faktor jurnal, maka makin cepat biasanya dalam within a week. Dalam satu minggu itu di-review-nya. Langsung bisa tahu hasilnya reject atau revise atau accept. Nah, kemudian semuanya itu pasti diberikan notifikasi kepada authors ya. Jadi, boleh jadi kita diminta untuk melakukan revisi. Maka kita harus melakukan revisi ya. Baru kemudian diperiksa lagi oleh reviewer apakah revisi kita itu sudah sesuai. Kalau tidak sesuai ya boleh jadi langsung ditolak ya. Jadi, kalau misalkan sudah sesuai revisi yang kita lakukan, kemudian reviewer akan meng-accept. Kalau sudah accept, itu kembali lagi ke editor. Editor kemudian memberitahu kita, jadi bukan reviewer yang memberitahu kita. Editor yang memberitahu kita bahwa naskah kita di-accept-accepted. Baru kemudian oleh editor, itu kemudian naskah dikirim ke publisher. Nah, kita berurusan dengan publisher dan ini untuk tata letak. Yang tadi, Galei Pro itu tadi. Oke, berikut. Nah, ini adalah untuk memilih jurnal. Jadi, ya tentu yang paling banyak adalah dari Google Scholar. Kemudian yang paling selektif itu adalah web of science atau EC atau Clarified hari ini ya. Oke, berikut. Nah, ini misalkan hari ini itu hampir seluruh penerbit. Publisher, apakah itu Springer, atau Elsevier, kemudian IOP, dan seterusnya. Itu sudah sangat membantu kita untuk menyiapkan naskah. Jadi penting sekali untuk membaca apa yang mereka sarankan. Karena itu penting sekali. Namanya juga saran. Saran itu yang diberikan oleh sebuah penerbit yang ternama. Nah, dengan demikian, kalau saran itu diikuti, insya Allah itu dengan mudah kita akan melewati proses review ya. Jadi, ini salah satu saran dari IOP, saya ambil saja itu ya. Oke, terus. Berikut. Ya, jadi berikut ini saya lewat saja tadi. Berikut, berikut. Nanti bisa dibaca saja kalau kurang jelas. Bisa ditanyakan. Oke, berikut. Berikut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi slide ini, beberapa slide terakhir ini. Jadi agar berakhir baik, Husnul Khotimah itu makanya di awalnya harus baik. Jadi lakukan riset dengan baik. Jadi kita masih bisa berharap, makalah kita baik. Kalau riset yang baik, kemudian kita harus menyiapkan berikutnya. Jadi sama seperti kita melakukan, menanam. Menanam padi. Padinya harus baik. Tetapi kalau misalkan tempat lokasinya kurang baik, meskipun bibitnya baik, hasilnya tidak baik. Ini juga sana. Tapi hasil yang baik itu pastilah dari awal yang baik. Jadi akhir yang baik itu pasti dari awal yang baik. Jadi kita harus melakukan riset dengan baik, kemudian kita menyiapkan meska dengan baik. Akhirnya kita akan memperoleh makalah yang baik. Oke, berikut. Oke, baik. Mulai dengan riset yang baik. Apa itu riset yang baik? Kita harus merencanakan riset dengan baik. Jadi kita harus merencanakan riset dengan baik. Kita harus menemukan gagasan atau ide. Sehingga kebaruan itu muncul dalam rencana riset kita. Itu penting. Nah, kemudian berikutnya kalau kita sudah merencanakan riset, kemudian kita juga membuat rencana metodologi riset. Metodologi riset. Apa saja material yang ingin kita gunakan, apa saja metode yang ingin kita gunakan. Berikutnya itu adalah rencana hasil riset. Jadi, rencana hasil riset itu, itu meliputi tabel dan gambar. Jadi ada dummy, dummy tables, dan dummy features. Dummy tables dan dummy features. Dummy tables dan dummy features itu, itu adalah untuk menjawab tadi. Di dalam rencana riset kita tadi. Jadi gagasan itu apa yang kita inginkan. Kita ingin riset itu. Itu tercermin dari tables dan features yang ingin kita peroleh. Dari tables dan features yang ingin kita peroleh itu, barulah kemudian kita, oh ya material ini, kemudian metodenya ini. Jadi itu. Jadi sangat terkait. Jadi, sebetulnya kalau kita melihat cara kerjanya, kita mulai dari rencana riset, gagasan ide kebaruan itu. Dan kemudian langsung menyiapkan dummy tables dan dummy features yang ingin kita isi, yang ingin kita dapatkan. Dari dummy features dan dummy tables yang ingin kita dapatkan itu, kemudian kita memilih materials dan metode untuk karakterisasi dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan tadi, lanjut dengan naskah yang baik. Jadi kalau kita sudah melakukan riset dengan baik, maka sebetulnya kita langsung sudah mendapatkan 50% naskah selesai. Jadi itu ya. Kenapa? Ini kita lihat. Kita lihat. Rencana riset yang tadi. Rencana riset itu sudah langsung masuk sebetulnya di introduction. Kemudian, rencana metodologi riset itu sudah langsung masuk di materials dan metode. Kemudian rencana hasil riset, tadi kan kita melakukan riset. Resultnya sudah ada kan. Dari dummy tables dan dummy features itu kita prolek. Dalam menyiapkan naskah, yang sebetulnya paling gampang adalah karena materials dan metode itu sudah kita lakukan. Kita siapkan dengan baik. Maka itu yang pertama. Kita tulis duluan. Baru kemudian kita tulis berikutnya adalah results. Result itu dari dummy tables dan dummy features yang kita sudah siapkan. Kita prolekkan dengan melakukan riset. Jadi itu result yang kedua. Yang ketiga yang kita tulis adalah bargain introduction. Jadi itu adalah tadi masalah novelty. Jadi apa saja yang sudah dilakukan orang dan kemudian yang belum. Kemudian kita coba menjawab yang belum. Itu di introduction. Baru kemudian kita membuat discussion atas results. Discussion ini adalah bukan description. Discussion yang dimaksud adalah comparing our results to the previous ones. Jadi membandingkan hasil-hasil yang kita prolek itu dengan orang-orang sebelumnya. Oh Pak, kalau misalkan orang sebelumnya tidak pernah melakukan riset tentang itu, banyak hal yang sebetulnya mirip-mirip. Nah itu kemudian kita coba melakukannya itu dengan analogi bisa. Salah satunya. Oke, jadi inti dari discussion itu adalah paling gampang itu kita lihat adakah paper-paper yang dirujuk untuk kemudian menjelaskan hasil-hasil dari yang kita prolek dengan cara membandingkan. Nah baru kemudian kita membuat conclusion. Abstract dan title itu adalah bagian terakhir. Nah kalau kita sudah melakukan itu baru kemudian kita mencoba melakukan refining, fine tuning terhadap naskah kita itu. Kita setel, tadi kan ada patokan persentasenya. Jadi persentase itu kita coba penuhi supaya naskah kita itu menjadi baik 100%. Jadi itu kita fine tuning, perpanjangan kita. Kalau misalkan itu kependekan bagiannya itu kita, perpanjang ya. Oke baik, berikut. Ini beberapa kesalahan umum saya kira bisa dilihat di last of years. Jadi paling umum itu adalah paper, tanda clear and logical structure ya. Tidak jelas sama sekali itu kelihatan ya. Failure to state in the aims of purpose of the article. Jadi itu langsung kelihatan di bagian introduction. Kemudian lack of in-depth review of the literature. Sama, itu juga kelihatan dari bagian introduction. Jadi kita harus mengawali dulu ya dengan literatur. Literatur kenapa kemudian kita memilih itu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan orang dan kemudian apa kekurangannya ya. Kemudian conclusion data disproportionate to the results from data analysis. Jadi konklusinya itu kesimpulannya itu ya harus berdasarkan dari data-data yang kita kolek. Jangan sampai ambil punya orang lain gitu ya. Oke berikut. Nah ini kesalahan umum yang lain. Tidak ada novelty. Tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Kemudian submission of papers which are clearly out of scope. Nah buat jurnal-jurnal yang abal-abal ini biasa ini. Jadi papernya tentang apa ya kemudian pokoknya terima aja di sana ya. Kemudian failure to format the paper according to the guide of our tools. Itu yang penting juga dilihat. Inadequate standard of English ya. Pastilah ya bahasa Inggrisnya harus memadai. Kemudian ada clear indication of scientific misconduct. Macam-macam ini misconduct ya. Jadi hari ini itu publisher yang baik itu punya tools ya. Punya tools sebagai reviewer untuk memeriksa apakah ini ada sesuatu. Jadi selalu ya kalau kita mereview paper itu. Saya selalu disajikan paper apa naskah di sebelah kanan gitu. Kemudian daftar paper-paper yang kira-kira mirip-mirip dengan ini. Sudah langsung disajikan oleh publishernya itu. Nah kemudian ada citasi jangan lupa. Kemudian referensi ya. Jadi kalau kita ini misalkan itu adalah kita mengutip meskipun kita paraphrasing. Itu hasil-hasil yang penting punya orang lain. Itu harus kita citasi. Kalau sudah kita citasi kemudian jangan lupa kita meletakkan referensi nomor ya. Oke berikut. Nah kemudian ikuti seni penulisan tadi sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Eh bukan di awal di tengah-tengah menuju terakhir tadi. Oke berikut. Ini juga sama tadi sudah saya sampaikan. Ya berikut. Ini juga sama urutannya itu 1, 2, 3, 4. Jadi seperti membangun piramid ya. Jadi tabel gambar duluan ya. Kemudian method ya. Result, discussion, conclusion. Atau introduction dan conclusion. Baru title dan abstract. Oke berikut. Nah yang paling penting itu ingin ke jurnal kisah 1 pantaskan naskah kita tulis. Itu terbit di jurnal kisah 1. Kemudian kita pilih jurnal kisah 1 yang mana. Berikut. Ini contoh. Kisah 1. Ini semuanya kisah 1 tetapi dia punya H-index yang berbeda. Satu H-indexnya adalah 163. Yang satu adalah H-indexnya 14. Sama-sama dalam subject area yang mirip ya. Nah itu. Tentu kalau misalkan ini kita ingin berkeinginan masuk yang H-index 163 ya. Tetapi tadi pantaskan naskah kita ya. Oke berikut. Ya. Nah ini. Jadi cara yang lain. Kita memantaskan naskah itu. Cari artikel di jurnal yang kita pilih. Yang sejenis dengan naskah kita. Kemudian jangan segan-segan untuk kemudian jangan sampai malas untuk melakukan reformating penyajian ya. Jadi penyajian naskah kita itu. Jadi yang kita sebut dengan ATM amati tiru modifikasi itu juga berlaku di sini ya. Nah itu kemudian kita bisa submit. Kalau kita meniru langsung otomatis di situ bahasa atau kata-kata bahasanya langsung masuk ke dalam mesin plagiarism checker dan itu langsung reject it. Oke berikut. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Pak Khairul Rijal terima kasih atas penyampaian materinya. Berikutnya sesuai dengan permintaan dari panitia. Maka akan dilangsung sesi studi kasus Pak. Sudah dua makalah terpilih oleh panitia. Mohon lho panitia bagaimana teknisnya? Atau Pak Khairul Rijal sudah memperoleh dua makalah terpilihnya? Sudah memperoleh tetapi kan saya tidak bisa menampilkannya. Ya Pak Dari saya bisa membantu untuk menampilkan. Mohon ditunggu sebentar. Dan sudah ada beberapa pertanyaan nanti antri untuk dijawab. Pak Khairul Rijal sepertinya banyak yang tertarik. Ya silahkan. Mbak Fikyah bagaimana? Sedang di-app? Di-share? Barangkali bisa saya selipkan sesi tanya-jawab? Atau bagaimana? Boleh sambil sesi tanya-jawab, Pak. Sama saya siapkan. Saya siapkan. Oke. Ini ada pertanyaan pertama Pak Khairul Rijal. Dari Bapak Imade Gunawi Nangun. Apabila sekarang sedang membuat proyek yang sudah berjalan, namun ingin membuat paper-nya masuk di kategori apa ya Pak? Kalau masuk ke progres, tadi kan disebutkan harus ada artikel sebelumnya. Sedangkan sebelumnya tidak terdokumentasi. Yang dimaksud dengan artikel sebelumnya itu bukan milik kita. Jadi itu miliknya orang lain. Jadi sebetulnya kita melakukan riset proyek itu apa ininya? Kan sebelumnya sama. Kalau membuat sesuatu proyek itu sebelumnya ada background dan motivation-nya. Kenapa? Background dan motivation itu mestinya itu landasannya adalah landasan ilmiah juga. Dengan cara membaca paper sebelumnya. Untuk progres, tipe progres. Jadi sebetulnya tidak selalu harus dari kita. Ini dari orang lain. Jadi kita membaca, misalnya membaca paper gitu. Kemudian, oh iya ini ada timbul ini. Jadi bukan paper kita. Jadi yang disebut dengan paper yang sebelumnya itu. Jadi itu punya orang lain. Seandainya itu proyek, oh Pak, proyek saya adalah proyek membuat, misalkan apalah instrumen atau apa itu ya. Saya pernah membuat instrumen. Membuat instrumen dan kemudian instrumen itu saya laporkan di sebuah jurnal yang sangat berputasi. Bisa. Caranya adalah, ya, motivasi saya waktu yang lalu itu membuat paper. Sebetulnya proyek itu ada karena terdorong oleh kendalaan dari mahasiswa pasca saya yang saya bimbing. Peralatannya tidak ada. Tidak mungkinlah untuk membeli. Karena peralatan itu harganya 300 juta ke atas sampai dengan 5 miliar. Sementara saat itu, tahun-tahun 2004, begitu jumlah dana untuk penelitian maksimum 30 juta. Jadi, ya, impossible lah untuk memiliki peralatan itu. Kebetulan peralatan itu ada di saya, di lab saya. Jadi, mereka balik-balik. Nah, kemudian apa yang saya lakukan adalah, kemudian, oke, saya buatkan. Tapi saya tidak hanya ingin membuat alat itu. Tapi saya ingin bahwa apa yang saya lakukan itu, kemudian itu bisa dituliskan dan terbit di jurnal. Caranya? Ya, simpel caranya. Sekarang buka jurnal seluruhnya. Sekarang kan gampang mencarinya. Kalau dalam tahun 2000, 2002, 2005 itu susah ya. Nah, sekarang kan gampang kita googling. Masukkan ke Google Scholar gitu. Kata kuncinya apa? Kita lihat sana. Waktu itu yang saya lakukan adalah untuk membuat namanya elektrometer. Ternyata saya baru tahu elektrometer itu cukup banyak sudah dilakukan. Oleh orang terutama India. Karena terkait dengan space research. Sementara saya tidak ingin untuk space research. Saya ingin untuk pengukuran IP course dari suatu device. Tetapi saya lihat, oh ya, metodenya ini itu. Sekarang, oh ternyata yang ini belum dilakukan. Saya buat. Jadi saya buat paper-nya. Kemudian ditulis dengan ini. Jadi ada latar belakang kenapa riset itu dilakukan. Dan kemudian kekurangannya apa dari orang sebelumnya. Menjadi background dan motivation. Dan kemudian saya sampaikan novelty apa yang ada di dalam peralatan yang saya buat. Jadi sudah. Itu di jurnal internasional. Sangat berikutasi di measurement science and technology. Nah, itu contohnya. Oke, berikut. Silahkan. Oke, untuk jurnal sudah siap. Saya tampilkan. Oke. Silahkan. Oke, silahkan Mbak. Yang pertama dari Eka Lutfi Seftiani. Oke, dari judul ini kita lihat ya. Jadi topik utamanya adalah antioxidant dan antibacterial properties ya. Oke, berikut. Kita coba lihat di bagian introduction. Bagian introduction. Ya, berikut ke bawah. Terus ke bawah. Bagian introduction. Ya, berikut. Nah, ini. Terus-terus. Terus-terus ke bawah. Gak maksudnya satu ini. Coba. Kulisan introduction-nya di baris paling atas. Supaya bisa terlihat full. Oh, gak bisa ya. Langsung loncat. Nah, ini sebetulnya. Jadi di sini background dan motivation-nya sudah ada. Ya, kira-kira sudah ada lah begitu ya. Background dan motivation Pak. Seperti Pak Made. Jadi itu punya orang lain semua. Punya orang lain semua. Nah, ini contoh. Misalkan. There are four achievers. More adequate fundraising. Development is required. Ya, kira-kira itulah. Terus, berikut. Ya, terus. Terus. Nah, ini dengan berbagai bahan yang ada. Ditunjukkan ya. Jadi contoh itu. Terus. Ini accordingly this research is proposing. Ya, mungkin bahasa ini aja ya. Ada typo tadi Pak. Polidon. Polidon. Iya, jadi nanti apa Sebetulnya yang paling penting adalah nanti kelihatan. Kalau saya sih memeriksa-nya itu however-nya di sebelah mana. Dia udah menjelaskan background-nya ini, 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 ini. Nanti however gitu. However-nya itu sebetulnya bukan negasi terhadap peneliti sebelumnya. Tetapi peneliti sebelumnya belum melakukan ini. Tidak mungkin lah setiap penelitian itu melakukan semuanya itu tidak mungkin ya. Jadi kita selalu punya celah. Ya, itu ya. Jadi selalu ada. Jadi itu. Jadi bagian dimana kemudian selalu kita menjelaskan apanya however-nya itu ya. Jadi disitulah keluar nanti novelty. Oke, saya kira sih nanti bagiannya terutama untuk yang ibu ini. Siapa bu ini tadi. Untuk membuat introduction lebih, 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 lebih concise aja. Oke, experimental section. Sectionnya dibuang aja yang experimental saja. Karena itu tuh section semua ya. Ada introduction section dan seterusnya. Kenapa enggak dibuat introduction section. Jadi ini adalah experimental saja. Atau materials dan method boleh. Kalau material, satu. Mestinya materials ya. Karena ibu menggunakan banyak aneka material ya. Jadi materials disitu. Kemudian. Nah ini experimental setup dan method. Yaudah kalau simpelnya sebetulnya method saja. Oke, berikut. Ke bawah, berikut. Stop, sebentar. Ke atas sedikit. Di bagian experimental tadi ya. Oke, saya kira sudah disebutkan ya. Jadi setiap kali menggunakan peralatan, sebutkan peralatan itu dari mana dan kemudian. Produsernya dari mana itu ya. Paling penting. Tipenya apa. Oke, ini kira-kira sudah ada. Maksudnya ada serinya, sebetulnya serinya ada. Terus banyaknya. Oke, berikut. Nah gambarnya kurang baik itu. Jadi gambar jangan minimalis begini. Nggak tertarik orang melihatnya. Gambarnya itu eye-catching lah begitu. Sekarang kan Bapak Ibu kan bisa lihat gambar-gambar di dalam paper, di jurnal-jurnal itu kan bagus-bagus semua ya. Memang investasi gambar itu penting. Penting sekali. Jadi kita membuat dengan gambar dengan baik itu pentingnya. Itu menunjukkan bagaimana kita, imajinasi kita terhadap sesuatu ya. Oke, berikut. Gambar itu mau diperbaiki. Saya kira itu metode terus saja. Ya, berikut. Result. Ya, bagian result. Saya kira ini fisik-fisiknya semua. Same. Kamu dia. Oke. Oke, terus. Terus saja, terus saja. Oke, stop. Tabel satu ini. Mudah-mudahan gambar-gambar yang lain ada. Antioxidan sudah ada. Antibacterialnya belum. Oke, terus berikut. Ini Sam. Terus. Itu gambar Sam untuk yang B? Sebentar-sebentar. Saya kira gambar B enggak begitu gambarnya ya. Ada bergerigi begitu. Ini karena setiap kali distribusi ukuran itu kan mengikuti fungsi distribusi tertentu. Jadi enggak turun naik. Jadi kita ini fungsi distribusinya harus ikut tertentu ya. Jadi ada fungsi distribusi untuk ini. Ini standar sekali. Jadi untuk gambar B itu, itu bukan itu fungsi distribusinya. Naik turun begitu. Jadi dibuat dengan baik. Kalau misalkan seandainya ibu juga belum mendapatkan yang baik, ubah itu size-nya ukuran dari distribusinya. Kita enggak masalah mengubah ukurannya itu ya. Sehingga kemudian kita dapatkan fungsi distribusi baik. Jadi ini bisa diubah-ubah ukuran setiap diagram batangnya itu. Oke. Yang gambar A itu kira-kira gambar A lah yang bisa kita ikuti. Oh tapi ada buntutnya itu. Buntutnya itu yang juga ada puncanya itu dibuang. Karena ini satu pik saja sebetulnya fungsi distribusinya. Jadi ini lebih mengikuti pada diagram fungsi distribusi tertentu yang mirip-mirip dengan apa namanya Gaussian loh ya. Tapi bukan Gaussian ya. Oke terus. 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 Ya terus. Ini untuk ini antibakterialnya. Oke terus. Oh. Mana yang mana gambar untuk apa tadi ada. Ada FTIR segala macam. Enggak-enggak ada. Udah ini berarti. Berarti ini ada FTIR yang perlu disiapkan. Nah kemudian tadi itu langsung conclusion. Ini tidak ada diskusi. Jadi baru deskripsi hasil. Jadi kalau diskusi itu kita harus membuat perbandingan dengan orang lain. Dijelaskan menggunakan paper orang lain ya. Jadi logika-logikanya sehingga kemudian masuk. Jadi kita harus merefer mensitasi pekerjaan-pekerjaan orang lain. Kenapa kita kemudian harus mensitasi pekerjaan orang lain dalam discussion? Itu sebenarnya penghargaan. Tadi ingat. Apa tujuan dari pembuatan paper kita itu? Tujuannya adalah pembuatan. Untuk menumbuh-seburkan tubuh pengetahuan body of knowledge. Jadi itu adalah bagian penghargaan kita terhadap sesama peneliti yang telah melakukan upaya yang begitu keras sebelumnya. Untuk membangun body of knowledge. Jadi ini ada encouragement. Jadi itu kurang ya. Ada kurang gambar, kemudian kurang discussion. Dan perbaikan terhadap bagian introduction. Oke, saya kira itu yang paper ini. Ibu Eka Lutfi Sertian. Selanjut ke paper selanjutnya, Pak Pak. Ya, silahkan. Oke, berikut terus. Nah, untuk membuat draft naskah, kemudian atau naskah sendiri, itu tidak umum. Naskah itu dibuat dalam format yang seperti ini, yang sudah jadi. Ini kira-kira sudah tampil nanti. Kenapa? Kan, reviewer akan melakukan tugasnya. Reviewer akan melakukan tugasnya kalau membaca seperti ini, itu sudah langsung sakit kepala dia. Nah, kalau reviewernya itu tidak punya waktu untuk ini, langsung saja dia reject. Tapi sebetulnya, di dalam penyiapan naskah itu sudah, biasanya sudah diberitahu. Jadi itu formatnya ada satu kolom. Kemudian font size-nya 12. Kemudian font-nya biasa untuk New Times, New Roman. Itu yang standar, yang enak dimantah untuk membaca. Jadi itu. Jadi, anggap begini, ini sudah susah membacanya. Jadi, reviewer juga manusia, begitu. Ya, sudah langsung saja ditolak. Jadi, editor juga sama. Jadi, sebetulnya buat format biasa. Ini bagian ini sebetulnya adalah bagian tugas dari publisher nanti. Jadi, jurnal yang baik itu selalu punya publisher untuk melakukan proses ini. Bukan diserahkan kepada, kepada apa namanya, kepada authors-nya. Untuk melakukan formatting segala macam. Karena formatting ini kalau misalkan diserahkan kepada authors, nanti ya aneh-aneh itu keluarnya. Tidak bisa. Walaupun seolah-olah itu kelihatan sama. Tetapi ketika diproses dalam satu sistem yang sama dimiliki oleh publisher itu. Maka kemudian hasilnya belum tetap sama. Oke, coba ke bawah. Ini agak mencil, susah melihatnya. Saya kira si background-nya sudah ada. Background-nya sudah ada terus. Sekarang saya, apa ini problem-nya itu? Research gap. Atau problem ininya. Coba ke bawah. Oke. 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 Terus ke bawah lagi. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Ini melihat. Ya kira-kira problem-nya itu ada di ujungnya itu. Ya terus. Karena itu in this study we propose a pre-train the conclusion. Oke, kira-kira begitu. Ya terus. Mungkin ini introduksi ini panjang sekali itu ya. Mohon nanti di ini. Sama dengan paper tadi. Coba di fix. Untuk presentasenya. Yang sebelumnya juga sama. Jadi bobot masing-masing bagian itu ya. Oke. Data. Nah ini sebetulnya ini juga imrat. Tetapi kemudian method-nya itu. M-nya itu ada data ya. Yang di ini kan. Kemudian ada apa lagi. Setelah data ke bawah. Oh data sendiri ya. Oke. Gak apa-apa lah. Jadi ada sedikit mungkin ya. Jadi dari apa. Setiap bidang itu. Itu ada punya kehasan tertentu. Ada jurnal yang meminta data. Sebetulnya preliminary data itu. Itu di antara introduction dan methods ada. Jadi ikuti saja selingkung dari jurnal tersebut ya. Tidak masalah. Tetapi sebetulnya bagian data ya. Preliminary itu biasanya. Itu adalah sebetulnya nanti bagian dari methodsnya. Kemudian oke. Metodnya sudah ada. Terus. Ini sepertinya masih guideline author ini Pak. Iya. Ini bagian author ini. Oh ini ada using the template. Susah-susah ini. Ini gak bisa di ini. Gak bisa di. Gak bisa di sini Pak. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa di komentari. Iya betul. Iya. Gak bisa di komentari kali ini. Oke saya kira diskusi saja. Atau ada pertanyaan silahkan. Ya mungkin ada tips dan triknya Pak. Bagaimana menghindari editorial rejection di awal. Kadang-kadang kan kita submit beberapa tulisan itu. Karena hanya karena bahasa Inggrisnya itu. Tidak dapat dipahami dengan baik itu biasanya review langsung tidak memberi komentar tapi langsung di reject begitu saja. Terus ada masalah apa tidak mengikuti format langsung di reject begitu saja. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal besar biasanya editor in chiefnya langsung assess apakah kevalutinya cukup dan lain sebagainya. Kalau kevalutinya cukup baru di assign untuk review. Memang seperti itu. Jadi seperti itu yang pertama adalah bahasa Inggrisnya. Jadi adequate English begitu. Kalau hanya typo untuk 1-2 itu tidak ada masalah sih sebetulnya buat editor. Tapi kalau misalkan parah banget gitu. Dalam artian grammar-nya yang pasif menjadi aktif, aktif menjadi pasif itu biasanya sudah langsung ditolak oleh ini. Kemudian kalau memang si editor jurnal tersebut mempersyaratkan. Dia selalu tegas. Jadi itu transparan di depan. Kalau memang editor jurnal itu mempersyaratkan format tertentu harus ikuti. Tidak ada. Indispensable begitu ya. Jadi harus diikuti. Tidak bisa. Jadi oleh karena itu kemudian kalau kita mau submit pada jurnal itu. Itu harus periksa dulu. Kecuali kalau kita sudah biasa di sana. Jadi harus periksa dulu. Bagaimana ya sama saja kalau kita masuk. Mau masuk lagi bertamu ke rumah orang lain begitu. Itu kan dia punya otoritas sendiri. Boleh saja mungkin ada rumah yang mempersilahkan sepatu naik ke dalam rumah. Jadi kalau misalkan oh silahkan masuk pakai aja sepatu. Yaudah pakai sepatu itu artinya. Jangan nanti memang dia tidak mempersilahkan pakai sepatu. Kita pakai sepatu gitu ya. Jadi itu ya. Jadi yang biasa-biasa harus kita tahu. Saya kira itu penting. Jadi baca dulu masuk submitnya. Baca dulu. Yang paling gampang itu sebetulnya adalah ikut ke mentornya. Mentor itu bisa dosen pembimbingnya yang sudah biasa. Nah nanti ikut langsung otomatis. Belajar dari aksi langsung. Baik, terima kasih Pak Khairul Rijal. Atas bedah kasus tadi dari beberapa artikel yang sudah masuk ke panitia. Selanjutnya akan dimulai sesi pertanya-jawab. Di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan. Akan saya bacakan Pak. Nanti monggo dijawab, bantu jawab. Ini pertanyaan dari Pak Hendro Prasetyono dari Jakarta. Mohon saran Pak bagaimana caranya agar mendapatkan pendanaan untuk publikasi. Karena untuk publikasi di jurnal Q1 atau Q2 sangat mahal. Terima kasih. Sebetulnya jurnal yang berbayar itu sedikit. Yang banyak itu, itu jurnal yang tidak berbayar. Jadi saya selalu mengatakan, jangan atas nama kemudian itu. Kemudian kita mengelak mengatakan, oh saya nggak bisa masuk ke satu. Itu yang jurnal berbayar itu hanya sedikit sekali dari jurnal yang ada. Kisah itu jumlah jurnalnya kira-kira 10.000 jurnal. Kemudian yang berbayar itu bisa dihitung dengan jari. Kalau nggak 100 orang di sini, terlalu banyak. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, sebetulnya berbayar itu adalah opsi pilihan kita. Kalau kita tidak ingin memilih yang berbayar, nggak apa-apa. Sesuaikan saja dengan kantong kita. Kalau lagi banyak duitnya, boleh berbayar. Sekali-sekali merasakan membayar 3.000 dolar, nggak apa-apa. Asal ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, jangan. Nggak usah pilih yang 3.000 dolar. Yang free banyak. Jadi masih banyak yang free. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa submit dan publish di jurnal kisah. Tapi kita perlu diperhatikan ya Pak, apa masalah novelty impact. Karena yang tidak berbayar biasanya yang reputasinya sangat tinggi biasanya. Dari publisher-publisher besar. Tidak selalu begitu. Jadi jurnal-jurnal dengan nanti kalau misalkan semacam nature, science, segala macam itu 7.000 dolar itu bayarnya. Oh iya betul. Yang besar-besar juga ada yang berbayar juga. Iya berbayar itu 7.000 dolar. Bisa untuk sekali terbit, bisa sampai serah 10.000, 20.000 dolar nanti. Nggak apa-apa. Kalau misalkan di saya itu, saya sih senang-senang aja dengan senang hati membayarnya. Nanti minta ke orang lain. Mau ini. Iya lah. Banyak orang kok yang mau. Yang ingin ke sana ya, ke nature, science, segala macam itu. Betul. Banyak orang yang ingin kemudian juga masuk ke sana. Dan membawa umum bayar ini ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Hairur Rijal dari, saya asumsikan ini, Ibu Johana Kristavani dari Undana. Bagaimana dan apa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jurnal target untuk publikasi riset kita? Dan ini saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hairur Rijal dalam slide-nya. Bagaimana cara mengetahui nilai impak faktor dari jurnal tersebut atau jurnal target? Dan bagaimana pengaruh impak faktor jurnal target terhadap paper kita? Begitu, Pak. Pertanyaan dari Ibu Johana. Jadi kalau saya, saya itu selalu, kalau belajar itu, belajar dari yang muda. Belajar dari yang muda itu apa artinya? Saya itu enggak peduli dengan impak faktor segala macam. Nulis aja dulu. Banyak-banyak nulis. Nanti kan kita itu semakin, kan apa? Practice makes perfect. Latihan terus aja banyak. Nanti dia akan otomatis akan tahu kita. Pindah. Jadi paling penting itu. Daripada pusing, kemudian mengini, oh ini ke satu, ke dua, dan seterusnya. Oleh karena kepusingan itu banyak terjadi, maka kemudian itu peluang yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Satu, membuat jurnal-jurnal predator. Uang. Jadi ada 500 dolar, ada 300 dolar, ada 1000 dolar. Bukan berarti yang meminta uang itu jurnal predator semua. Enggak. Tadi kan saya sudah sampaikan. Tetapi itu dimanfaatkan. Jadi sebetulnya nulis aja dulu, ibu. Gak usah ada pusing dengan itu. Baru kemudian kita memikirkan itu. Itu satu. Yang kedua adalah, penting sekali ngobrol dengan sejawat-sejawat sebidang. Nanya di sana dengan justru mereka lah yang kemudian bisa membantu kita untuk tahu jurnal mana saja yang ini. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa predator jurnal itu banyak sekali. Caranya ya tadi ada infafaktornya yang abal-abal, segala macam. Itu banyak. Jadi memanfaatkan ketidaktahuan dari para peneliti dosen itu. Sehingga kemudian tergiur dengan itu. Wanya hanya dengar-dengar sayup-sayup, sudah masuk. Jadi sesuatu yang ini. Jadi kalau misalkan yang lebih detail sekali, nanti pasti ibu Johana pusing tujuh keliling sakit kepala. Jadi yang paling ini adalah tadi ngobrol dengan teman sejawat, kemudian juga dengan mentor belajar bagaimana menulis dengan baik, dan kemudian mulai setahap dan mis-tahap. Itu yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri dan juga terhadap para mahasiswa dan kolega-kolega yang ingin apa, ingin ini ya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan untuk kemudian kita capai. Itu selalu tahap berjenjang bertahap. Demikian, Bu Johana. Pertanyaan selanjutnya, Pak Airu Rijal dari Bapak Arista Romadhani. Apabila topik hasil penelitian terbilang baru, kemudian di bagian result and discussion, bagaimana membandingkan dengan penelitian sebelumnya padahal belum ada penelitian berkait? Atau bagaimana seharusnya dilakukan? Dan kedua pertanyaannya, bagaimana membangun kolaborasi penelitian dengan instansi lain atau bahkan peneliti di luar negeri? Baik, jadi kalau misalkan baru, betulkah baru? Hampir, kayaknya hampir nggak ada deh. Ya baru itu adalah biasanya bagi memang peneliti-peneliti yang sangat frontiers, dia tahu betul baru. Kalau kita-kita ini yang penelitiannya mediocre begitu, penelitian biasa-biasa saja itu, selalu itu nggak baru lah menurut saya sih. Jadi selalu ada celah untuk kemudian kita merujuk. Nah, seandainya memang tidak ada sama sekali, jadi kita bisa melakukan analogi. Kan banyak hal ya, dengan analogi itu ya, kita bisa menjelaskan sesuatu. Jadi itu, jadi kalau misalkan kita mau menjelaskan analogi, kan ada, berarti kan ada yang sudah, paper yang sudah menjelaskan. Tapi bukan untuk bidang itu, ya kita melakukan analogi. Itu bisa, ya. Oleh karena itulah kemudian penting sekali membaca. Semakin banyak membaca nanti di bagian discussion dari paper-paper yang baik, di jurnal-jurnal yang beraputasi. Kita tahu, oh gini, itu orang menyajikan. Menyajikan bagaimana melakukan discussion. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi semakin banyak kita membaca, kemudian melihat, menganalisis. Oh gini, tipe-tipe orang bagaimana melakukan discussion. Nah, kemudian terkait dengan kolaborasi. Kolaborasi itu penting, itu sebetulnya keluar dari hati. Jadi dibangun tidak instan. Tidak instan. Jadi mutual benefits harus diperoleh. Kalau tidak ada mutual benefits, maka kolaborasi tidak pernah berlangsung. Jadi itu paling penting. Jadi harus mulai dari awal bicara, kemudian kita lihat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Kan tahu nanti bagaimana watak. Jadi sebetulnya ini pekerjaan biasa, riset itu. Mirip dengan yang lain-lain begitu. Nanti kan kita tahu, oh saya tidak cocok dengan ini melakukan itu. Karena begini, begini. Jadi itu paling penting. Jadi sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Sehingga kemudian kalau misalkan sudah ketemu, kemistrinya sudah tepat, gampang sekali kita melakukan. Jadi mutual benefits, saling memperoleh manfaat dari kerjasama itu paling penting. Oke, sedangkan. Baik, terima kasih Pak Hayro Rizal. Ini mungkin pertanyaan yang bisa dijawab singkat, Pak. Apa pertanyaan dari Bapak Melvin Sitorus dari Politeknik Negeri Medan. Bila manuskrip yang kita ajukan pernah ditolak oleh salah satu jurnal internasional, masih bolehkah kita mengajukan manuskrip lain ke jurnal tersebut? Oh, ya tentu boleh. Kan yang ditolak itu adalah manuskrip yang satu. Manuskrip yang kedua, boleh. Tetapi yang paling penting sebetulnya, ingin saya sampaikan, kalau manuskrip kita ditolak, tidak usah kecil hati. Kalau saya sih sudah biasa manuskrip ditolak. Terakhir itu setahun yang lalu, ditolak tujuh kali. Apalagi Bapak, Ibu, semua. Saya biasa tujuh kali ditolak. Tapi yang paling penting adalah komentarnya apa komentarnya. Komentarnya dari reviewer itu, tidak ada reviewer yang ingin mencelakakan kita. Tidak ada sama sekali. Reviewer itu ingin kita menyiapkan lebih baik paper kita. Sehingga tadi tujuannya itu yang paling penting, ingat tujuan tadi yang paling penting tadi. Menumbuh, suburkan tubuh, pengetahuan, body of knowledge. Jadi penting sekali reviewer itu menurutkan saran yang pas untuk paper kita. Jadi ikuti sarannya. Ikuti sarannya dan kemudian lakukan. Seringkali berat sekali saran-saran itu. Biasa-biasa saja. Saran-saran yang berat disampaikan. Oh kok ini berat sekali? Ya itu harus dilakukan. Itulah caranya. Tetapi kalau paper kita sudah cocok, sudah memang pas. Bagi reviewer juga enak. Paling memberikan saran minimum. Atau pas sama sekali. Oke. Jadi jangan fokus kemudian pindah lagi. Kalau misalkan ditolak untuk satu manuskrip. Lihat sarannya. Saran reviewer. Dan kemudian perbaiki berdasarkan saran reviewer. Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Novin Alia dari BSN. Apa yang mau dijelaskan Pak maksud dari dummy future? Dummy? Dummy future. Oh future. Jadi begini. Kan kita tadi kan sudah menentukan novelty-nya apa. Jadi kan kita sudah tahu kira-kira hasil riset kita itu nanti itu seperti ini. Gambaran riset kita itu. Kan secara sederhana gambaran riset kita itu bisa kita tampilkan dalam table dan figures. Baru kemudian kita beri penjelasan table dan figures-nya ya. Jadi misalkan kurva apa saja yang ingin kita peroleh. Untuk menjawab pertanyaan riset gap tadi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan riset kita tadi itu. Itu kan novelty kan? Jadi gambar apa saja yang akan kita tampilkan. Sehingga kemudian dengan gambar itu pertanyaan riset terjawab. Ini penting. Gambar. Itu misalkan tadi gambar apa. Gambar kalau misalkan terkait dengan struktur, gambar SEM. Kemudian bisa juga kalau struktur lain adalah gambar XRD. Struktur yang lain misalkan terkait dengan ikatan FTIR. Bisa. Atau yang lain. Silahkan. Nah itu. Dummy feature. Itu kan kosong belum ada. Baru kemudian kita melakukan. Dummy itu adalah. Dummy ya. Kosong. Gambar kosong begitu. Nah nanti kemudian kita akan melakukan riset. Nah itu yang kita harus ini kan. Jadi kita tinggal checklist. Oh ini gambar sudah ada. Gambar sudah ada. Gambar sudah ada. Jadi itu adalah bagian dari kerangka riset yang baik tadi. Jadi riset yang baik itu kita harus desain. Desain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset. Riset kita itu. Ini yang harus diperoleh. Gambar ini, tabel ini, gambar ini, tabel ini, gambar ini, tabel ini. Jangan di tengah jalan atau sudah di ujung. Baru kemudian kita bilang. Aduh gambarnya kurang. Padahal sampelnya sudah 6 bulan yang lalu. Sampel 6 bulan lalu mungkin kegeluar. Kalau sudah kegeluar rusak harus bikin lagi. Bikin lagi di duplikasi belum tentu sama. Oke. Nah itu. Problemnya itu. Jadi jangan sampai terjadi di tengah jalan. Kemudian kita bilang. Aduh kurang ini kurang ini. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Putri Dina Mahera. Untuk membuat artikel review baik dalam bentuk systematic review atau narrative review. Untuk pustaka yang dikumpulkan untuk dilakukan review apakah harus dalam bentuk original articles. Atau bisa artikel review juga dengan topik yang berkait. Selanjutnya, bolehkah mereview ulang dari artikel review. Dan yang terakhir, bagaimana caranya menentukan kriteria inklusi dan eksklusi dari artikel yang akan kita review. Oke. Bu Putri ya. Bu Putri saya mau tanya dulu sebelum sampai ke ini. Ini kira-kira Bu Putri sudah pernah menulis artikel yang biasa dalam artian ini. Sebelum sampai ke artikel review. Maksud saya begini. Kalau saya misalkan diminta untuk ini. Mereview artikel. Ini reviewer ya. Saya reviewer dari sebuah ini. Terakhir-terakhir ini saya sering sekali mereview sebuah artikel jenis review. Saya hanya melihat saja sederhana siapa saja penulis dari artikel manuskrip review tersebut. Kalau misalkan di dalam tim penulisnya itu tidak ada penulis yang cukup mumpuni untuk melakukan proses penulisan review. Jadi saya akan cek apakah dia pernah terbit di Q1, Q2, sehingga kemudian berarti dia punya kompetensi untuk melakukan proses penulis review. Tadi kan saya sampaikan yang pertama tadi tujuan dari artikel review itu tadi. Itu membuat semacam kaitan antar berbagai bidang. Jadi orang yang sudah paham betul medan penelitian yang sudah dilakukan oleh dia. Dan kemudian dia mencoba merangkum semua itu kemudian untuk memberikan, menyajikan perspektif baru, insight baru. Dari bidang itu. Jadi kalau orang yang belum pernah tidak punya penerbit, paper yang terbit di sekitar itu, susah kita mengatakan apakah ini sudah betul-betul dia tahu atau tidak. Jadi simple sekali bagi saya sebagai review untuk kemudian apakah itu lanjut untuk diteruskan atau tidak. Jadi menolaknya itu simple. Jadi lihat latar belakangnya, latar belakang penulis. Latar belakang penulis bisa tidak memberikan. Jadi kalau daripada sanksi, kamu lihat, ah ini betul enggak. Semua kena. Bukan hanya yang kena itu adalah jurnalnya, tetapi reviewernya juga. Siapa sih ini reviewernya? Saya kira itu untuk menjawab. Jadi yang penting adalah bahwa dia menyajikan sesuatu insight baru dari pengumpulan seluruh paper-paper yang sudah ada, dari bidang tertentu. Terima kasih Pak Haidur Rijal. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Permono Adiputro IPB Pak. Ada tiga pertanyaan, tapi ini rasanya bisa dijawab dengan ringkas. Apakah standar yang digunakan dalam sistem skor kepengarangan? Apa dari Restekvin, Elsevier, atau yang lainnya? Itu enggak ada. Enggak ada ya Pak ya? Itu diskusi. Diskusi. Apa diskusi. Karena saya dipaksa untuk kemudian menyajikan itu. Menyajikan itu ya. Sebetulnya itu adalah pengalaman saya untuk kemudian melakukan. Jadi itu berdasarkan pengalaman saya. Oke. Yang kedua Pak, kapan waktunya untuk mengirim cover letter kepada editor? Ya, waktu kita mau submit. Ini yang ketiga. Apakah saat mengirim cover letter itu dalam bentuk skrip, dalam tubuh email, atau dalam bentuk file word? Ini biasanya attachment ya Pak? Iya, dia dalam bentuk attachment itu. Itu kan semua ada. Makanya saya selalu menyampaikan doing, jadi practice itu memang harus perlu sekali. Jadi kita langsung bisa lihat. Oh, nanti dia masukkan penerbangan ini. Masukkan apa? Kita submit papernya dulu, manuskrip. Baru kemudian submit ini. Dan seterusnya lah gitu ya. Jadi, oh iya. Penyiapannya itu bisa jadi nanti ditolak oleh dia. Karena kita ternyata gambar kita, kita masukkan semua ke dalam body manuskrip. Padahal dia minta dalam spirit sheet. Macam-macam lah. Dan kemudian, oh tahu. Ternyata harus menyiapkan gambar dalam bentuk TIF. Tidak boleh, JPEG. Macam-macam lah. Jadi ini saya sampaikan. Jadi, panjang-panjang. Jadi tidak ada sesuatu yang saya sebut instan untuk ini. Semua kita belajar, belajar. Jadi kalau misalkan ini, saya sampai hari ini pun belajar. 30 tahun saya masih belajar. Ada pertanyaan tambahan lagi, Pak. Ini dari Ibu Alim Matusadiyah Ritonga. Beliau pernah memiliki dua artikel yang memiliki kemiripan, tapi sebenarnya material hidrogelnya berbeda yang dibahas. Hingga reviewer dari seminar internasional yang diikuti menyarankan agar dipilih salah satu. Nah, sejauh mana kemiripan itu diperbolehkan, Pak. Dan kemudian beliau juga punya banyak sekali data. Sehingga kalau disusun artikel, lumayan panjang data beliau. Bagaimana solusinya? Karena beliau tidak ingin memecah-mecah data menjadi beberapa artikel. Ya, subyek yang sebetulnya tadi jadi subyek riset, satu masalah saja. Ya, kemudian kalau sudah satu masalah saja kan memang materialnya kita sudah siapkan untuk supaya tetap menjadi satu masalah. Ya, gitu. Nah, kemudian apakah kemudian misalkan tadi ada materialnya? Materialnya berbeda. Ya, kalau misalkan satu keluarga, ya harus kita buat saja dalam satu keluarga. Ya, hidrogel kan banyak ininya. Misalkan ternyata hidrogelnya satu keluarga. Ya sudah, di satu keluarga kan saja. Jadi tinggal yang kita lihat. Nah, biasanya kenapa kemudian reviewer, kemudian memang ini kan. Oh, ini. Ya, dia lihat hasilnya sih. Kedua itu paralel saja. Ngapain? Hasilnya paralel saja. Sama. Jadi hasilnya paralel itu artinya sebangun sebidang begitu. Tidak ada sesuatu yang ini. Ya, nggak usah. Sekarang kalau begitu ya sudah disatukan saja. Materialnya ABCDE. Ya, hasilnya sudah sama seperti itu. Oke. Kemudian tadi yang banyak sekali panjang sekali. Ya, itulah tugas seorang penulis author. Jadi bisa mempersingkat. Ya, di dalam jurnal-jurnal yang tipe letters. Ya, risetnya bisa jadi. Risetnya itu panjang sekali yang dilakukan. Tetapi yang dilaporkan itu hanya 1.500 words saja. Ya. Bisa harus dilakukan. Harus bisa. Tapi bisa juga tipenya kemudian harus mengembangkan dia menjadi 9.000 words. Dia harus mendeskripsikan dengan panjang. Nah, itu. Jadi kebawayan kita dituntut. Sekali lagi itu adalah pekerjaan yang terus-menerus kita harus asah. Jadi dengan praktek, insya Allah itu bisa semua. Baik. Terima kasih jawabannya Pak Hairujal. Ini ada request terakhir untuk sesi Q&A. Ini ada satu mahasiswa S3 Pak dari TNI Fisika. izin request. Apabila Pak Hairujal berkenan ingin agar draft paper yang bersangkutan di-review oleh Pak Pak. Ringkas seperti tadi, Pak. Karena yang bersangkutan juga akan mensubmit papernya. Apa boleh, Pak? Saya kira itu yang paling pas itu adalah pembimbing S3-nya. Saya kira itu yang paling pas pembimbing S3-nya. Apapun itu harus diskusikan dengan pembimbing S3-nya. Saya selalu menyampaikan, itu adalah bagian dari adab. itu kita kalau misalkan ini, kalau tidak ada itu tidak bisa. Dimanapun di dunia ini, tidak bisa itu keluar melenceng sana-sini. Tetap berdiskusilah dengan pembimbing S3-nya. Saya kira banyak hal dari pembimbing S3-nya. Mentor yang terbaik itu adalah sebetulnya yang sehari-hari yang selalu bersama kita. Demikian, itu masih S3-nya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya tadi dari Pak Hayro Rijal. Ini ada satu pertanyaan terakhir, boleh, Pak? Boleh. Ini dari Bapak Martin Paloboran. Apabila paper kita sudah melalui proses second review, tapi pada akhirnya reject, apakah ada kaitannya dengan bantahan yang disampaikan oleh autor pada proses sebelumnya terhadap justifikasi atau comment reviewer yang dianggap kurang pas oleh autor? Kemudian, apakah boleh menggunakan gambar yang sama untuk dua judul atau juga judul artikel yang berbeda? Itu, Pak, pertanyaan terakhir. Dan ini juga reminder untuk Bapak-Ibu peserta lainnya bahwa sesi tanah jawab sudah ditutup. Mohon nggak, Pak Hayro Rijal? Oke. Jadi, reviewer memang punya privilege untuk... Jadi, hasil-hasil review itu adalah eksklusif. Jadi, kalau misalkan reviewernya tidak berkenan, ya tidak bisa. Jadi, editor langsung juga ikut ini. Jadi, biasanya begitu. Ya, jadi memang, kalau misalkan kita yakin sekali bahwa hasil kita ini, apa tadi, bantahan kita itu. Ini nggak apa-apa. Saya pernah, Pak, itu. Ya, pernah terjadi. Jadi, ada mungkin 10 komentar. 10 komentar, 9, oke saya bisa ikut. Tapi, satu komentar itu tidak. Jadi, itu panjang prosesnya. Jadi, pada waktu second revise, saya kirim. Kemudian, reviewer memberi komentar lagi. Sampai nanti mungkin six revise begitu. Dan itu memakan waktu takes, took one year. Dan, hasil terakhir, reviewer masih tidak berkenan dan rejected. Nggak apa-apa. Itu kan sepanjang pengetahuan reviewer seperti itu. Tetapi, saya juga punya keyakinan bahwa yang saya tidak salah, benar. Kemudian, apa yang saya lakukan? Ya, saya pindahkan saja. Karena naskah manuskrip ini sudah diperbaiki dengan baik. Dan kemudian, saya masukkan, update ke jurnal dengan impact factor yang lebih baik. Ya, masuk. Jadi, hanya seminggu. Kemudian, langsung dapat pujian dari editor dan reviewer. Sangat baik. Seminggu saja. Selesai. Ya, nggak apa-apa. Itu yang tadi tentang... Nggak ada soal kaitan orang like, dislike, tidak. Itu sebetulnya adalah keyakinan. Keyakinan editor terhadap pendapat dia. Dan kemudian, keyakinan kita terhadap pendapat kita. Kalau kita memang pendapat kita, kita katakan memang itu. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Terus saja. Dan kemudian, kita submit ke tempat lain. Kalau dia reject. Tadi, yang pertanyaan keduanya apa tadi? Apakah boleh menggunakan gambar yang sama di dua artikel atau jurnal yang berbeda? Oh, nggak boleh. Lagi harisem ya, Pak? Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Hari Rijal atas waktunya dalam memberikan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Apabila ada pertanyaan, ini ada pertanyaan dari peserta, Pak. Apabila masih ada pertanyaan, apakah boleh ditanyakan lewat email? Nanti banyak membludak gitu, Pak. Pertanyaan lewat emailnya, Pak Hari Rijal. Saya email saya itu sudah ada yang dijawab, ada yang enggak. Ya, nanti bisa, mungkin bisa sharing-sharing ya, Pak. Mungkin bisa dilihat-lihatlah dari website-nya Pak Hari Rijal. Atau juga bisa melihat-lihat bagaimana Pak Hari Rijal dan tim di Departemen Fisika ITB mempresentasikan hasil penelitiannya dalam artikel-artikel ilmiah yang berebutasi. Jadi, sebagai penutup dan menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hingga siang ini, tadi telah disampaikan bahwa dalam menulis karya tulis ilmiah, yang paling penting adalah banyak berlatih. Banyak berlatih, kemudian mengikuti aturan dari jurnal yang akan kita tuju, asalkan sesuai dengan society-nya, kemudian harus juga perlu diperhatikan tentang etik-etik dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dan ya, sekali lagi, bahwa berlatih menulis itu adalah pengalaman dan praktik yang cukup panjang hingga menjadi terbiasa menjadi seorang penulis yang andal. Baik, demikian. Tidak berlama-lama. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada Prof. Dr. Eng Khair Rijal atas materi yang luar biasa, juga waktu yang telah dituangkan kepada panitia untuk memberi pencerahan tentang bagaimana tips dan trik menulis artikel ilmiah di jurnal yang bereputasi. Dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Fikiah, selaku MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Eng Khair Rijal MSI sebagai pemateri dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Renat Ruri Afongwahiwono STMT. Kemudian acara selanjutnya, yaitu ada promosi tentang ANP yang akan saya sampaikan secara singkat. Jadi dari kami akan mengadakan suatu acara seminar internasional yaitu The First Biennial International Conference on Acoustic and Vibration yaitu ANP 2020 dengan acara intinya yaitu konferensi internasional. Kemudian ada dua acara yaitu ada mini course dan industrial session. Untuk konferensi akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 November 2020 yang akan dilaksanakan secara daring dengan tema conference yaitu Sound of Indonesia. Dengan keynote ada Mahesh Kavinda, kemudian John H. L. Hansen, Song Bok Choy, dan ada beberapa keynote yang menunggu konferensi. Kemudian cakupan tema paper yang akan dipublikasikan yaitu ada Acoustical Oceanography, Animal Bioacoustic, Arsitektural Acoustic, Biomedical Acoustic, Education in Acoustic, Engineering Acoustic, Industrial Track, Musical Acoustic, Underwater Acoustic, Machinery and Vibration Control, Non-Linear Vibration, Structural Acoustic and Vibration, Vibration of Shell and Plate and Big Data. Untuk paper yang akan dipublikasikan di Journal of Physics Conference Series IOP Publishing yang terindeks COPUS dengan H-indeks 70. Untuk important dates, untuk saat ini sudah masuk di pembukaan abstrak gelombang 2, yaitu sudah dibuka dan penutupan abstrak sampai dengan 10 November 2020. Untuk timeline-nya bisa dilihat di important dates. Kemudian untuk biaya pendaftaran, ada international participants dan local participants. Untuk early birth, untuk local participants sebesar Rp750.000 untuk student, dan untuk regular ada Rp1.500.000 atau Rp1.500.000, mohon maaf. Untuk yang normal, untuk student ada Rp1.000.000 untuk student, dan Rp1.750.000 untuk regular. Yang saya sebutkan itu termasuk kategori di local participants. Kemudian ada industrial session, itu adalah acara webinar yang akan membahas topik terkait akustik dan vibrasi yang komaterinya berasal dari para pelaku industri. Nah, industrial session ini akan diikuti oleh teknisi, peneliti, dan ilmuwan di Asia Tenggara. Acara sejarahnya akan dilaksanakan pada 21 sampai 22 November 2020, dan 28 sampai 29 November 2020. Untuk mini course, yaitu pelatihan dengan tema akustik dan vibrasi yang dibawakan oleh trainer yang berpengalaman. Dan mini course ini dikhususkan untuk mahasiswa dengan rencana tanggal yang akan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27 November 2020. Berikut CP yang tertera bisa dihubungi via telepon. Dan terima kasih, dan untuk tautannya bisa dilihat di selaman anv2020.com slash conference. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri, kepada Bapak Kadep, kepada moderator, dan chairman ANV 2020. Dan apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, untuk materi pada webinar kali ini akan kami kirimkan kepada peserta yang telah mengisikan di form absensi yang telah disediakan di room chat. Kemudian, untuk pemenang dua paper yang terpilih yang direview akan dihubungi panitia untuk mendapatkan hadiah menarik. Dan dari info-info ANV akan disampaikan juga ke email-email peserta yang sudah mendaftar. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan meluangkan waktu. Saya sampaikan terima kasih kembali, dan stay safe untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa live karena acara sudah di YouTube. Oke, baik. Saya izin meninggalkan ruangan dari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haru Kical. Sama-sama Pak Ruri. Yo, Pak Daniz. Mohon izin, pamit. Ini siapa ya? Analisnya ini? Yang masih ada. Buka Yanto ya. Sudah Bapak, sepertinya bisa meninggalkan. Oke. Sudah ya? Tidak ada yang perlu di... Terima kasih banyak Bapak Ruri yang sudah meluangkan waktu sebagai moderator di acara webinar ini. Mohon maaf kalau dari panitia masih ada yang kurang. Oke, ya. Sudah kalau gitu. Saya titip salam ke Pak Dhani saja. Pak Dhani, masih ada kejadian. Ya, Bapak Dhani sedang sibuk juga Bapak. Terima kasih gitu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman dan untuk host webinar bisa mengakhiri acara pada siang hari ini. Bapak Dhani saja. Terima kasih.